Nah itu boleh Cerita atau novel Teen Lead boleh Atau Membahas Novel Novel Misalnya tadi kemarin novel sejarah Boleh novel sejarah boleh Novel Apa lagi Novel Novel Balai Pustaka Boleh Puisi-puisi angkatan 45 Boleh Ya Gitu ya bisa Nanti dipilih Ditentukan oleh Anda Lalu kemudian Ini bisa dimulai dari sekarang Karena Dua bulan ke depan itu Bukan waktu yang lama Belum lagi nanti bikin makalahnya Dan Ya Bukan Hal yang mudah juga bikin Makalah untuk di Makalah bedahnya Karena ini Karena ini nilai Bukan nilai Kemampuan berbicara Yang dinilai ya Walaupun nilai Kemampuan berbicaranya Memberikan support Ya Kan kalau disampaikan dengan bagus Tentu saja Itu lebih baik Misalnya Tulisannya bagus Menyampaikannya Nggak ada tenaganya Ya jelek lah Jadi mengurangi Tulisannya bagus Keren Tapi Disampaikan dengan Tidak menarik Jadi jelek lah Ya memang Yang dinilai Tulisannya Tapi kan presentasinya Dalam Sebagai sebuah bedah buku Ya harus Disampaikan dengan baik lah Gitu Bukan hanya tulisan Begitu ya Iya Pak Iya Bapak Nah nanti Silahkan Diskusikan Mengenai persiapan Bedah buku ini Ini juga Nggak Jangan dilaksanakan Sembarangan Ya harus ada Panitianya lah Karena ini Dimana bagusnya Cari tempat Dari sekarang Dari tempatnya UNJ udah Bisa belum Ini gedung Gedung Ekonomi ini kan Baru dipakai Itu udah banyak Bisa nggak Fakultas Ekonomi ini Gedungnya kita pinjam Untuk satu hari Nanti sekitar Bulan Oktober Oktober akhir Atau apa Kalau ini Kerjasama-sama BEM Bisa juga Kerjasama Sama BEM Lalu BEM turut Membantu Segala macemnya Entah apa Begitu Sekalian Dijadikan Acara Bulan Bahasa Wah keren Keren juga Itu Yuk BEM Bisa sama Kita nih Ini Kelasnya Siapa nih Kelasnya Paris Kita bikin Seminar dalam Rangka Bulan Bahasa Nah kami akan Melakukan Bedah Buku Delapan Buku Dibedah Ya Oleh Orang-orang Satu Kelas Itu Luar biasa Pelayarnya Sampai Lapan Pelayarnya Sampai Lapan Lalu Kemudian Sepanduknya Besar Dengan Lapan Dengan Tiga puluh Pembicara Atau Dua puluh Sembilan Pembicara Wow Dipasang Di Baliho Di depan Bu NJ Ini Pembicaranya Dengan Foto-foto Yang keren Yordan Muhammad Faris Akbar Amir Saripudin Wah Biar biasa Itu fotonya Dipajang Sanya Wah Dibuat Di dalam Baliho Yang Menutupi Jalan Masuk Ke UNJ Wah Keren Bang Berani Gak Kamu Ya Begitu Ya Iya Bapak Nah Itu ntar Gebrakan Kelas Kamu Kalau Cuma Biasa-biasa Aja Di ruang Kecil Seminar Yang nonton Paling Cuma Anggota Kelas Kamu Doang Gitu Ya Paling Banter Nanti Yang nonton Cuma Ade Kelas Itu Cuma Dua Orang Tiga Orang Itu Kelas Be Be Kelas Be Bukan Kelas Keren Apa ya Saya Tahun Depan Pensiun Jadi Saya Pengen Juga Mendapat Kenangan Kenangan Dari Kelasnya Yordan Paris Ini Sebuah Apa Namanya Ya Sebuah Peristiwa Besar Sejarah Bagi Hidup Kalian Dan Hidup Pak Sam Wah Luar Biasa Sampai Kejadian Seminar Bedah Buku Apa Misalnya Judulnya Itu Sangat Tergantung Pada Topik Yang Di Atau Tema Yang Di Ulas Yang Dibahas Kira-kira Gitu Ada yang Bertanya Tentang UTS Silahkan Halo Iya Bapak Berarti Ini Pak Gak ada Pembicara Dari Luar Lagi Pak Itu Hanya Bintang Tamu Satu Orang Ya Dia Bintang Tamu Cuma Karena Salah Satu Bukunya Dibahas Nah Ya Kita Minta Proses Kreatif Dia Boleh Ngomong 5 Menit 10 Menit Gitu Kita Beli Apresiasi Pada Yang Bersangkutan Penghormatan Itu Doang Jadi Dia Kita Sendiriin Lah Penghormatan Ini Bapak Dulu Bikin Novel Percintaan Ini Dulu Gimana Di latar Belakangi Kisah Pribadi Atau Di latar Belakangi Oleh Memang Keinginan Bapak Untuk Bisa Menciptakan Cerita Cerita Novel Yang Novel Novel Remaja Percintaan Remaja Yang bersih Yang bagus Yang Keren Yang Indah Yang Islami Wah Islami Itu Kan Bisa Kita Minta Dia Bicara 10 20 Menit Udah Nggak Tanya Jawab Sedikit Udah Ya Gitu Bintang Tamunya Begitu Tapi Tidak Dalam Kapasitas Berada Di Dalam Kelompok Kamu Enggak Walaupun Misalnya Alternatif Dua Yang Diambil Tetap Yang Didatangkan Cuma Satu Salah Satu Penulis Dari Buku Yang Diambil Oleh Kelompok Anda Misalnya Dibadah Lapan Buku Alternatif Berdua Berarti Lapan Buku Dari Pengarang Yang Berbeda Nah Karena Kalau Mendatangkan Delapan Pengarang Itu Risikonya Besar Nah Udah Ambil Salah Satu Aja Siapa Yang Kira-kira Mudah Dihubungi Mudah Datangnya Terus Nggak Terlalu Banyak Nggak Terlalu Banyak Transportasi Karena Dia Orang Jakarta Kalau Dia Orang Yogyakarta Kan Wah Nggak Langsung Tanggung Keretanya Dan Zala Macem Gitu Ya Iya Pak Nggak Lagi Bapak Saya izin Konfirmasi Berarti Kalau yang Moderatornya Itu Dari Kelompok Lain Gitu Ya Pak Iya Betul Betul Benda Buku Ini Moderator Nggak Dinilai Ya Bu Moderator Itu Diambil Dari Kelompok Lain Yang Ditunjuk Yang Diminta Oleh Panitia Atau Oleh Kelompok Tersebut Ya Berarti Harus Diambil Orang-orang Yang Memang Bagus Dan Bisa Menbuat Menjadi Menjadi Moderator Dan Bisa Membuat Tampilan Anda Makin Keren Gitu Jangan Ambil Moderator Yang Membuat Gaduh Gitu Jangan Moderator Lu Ngerepot Kelompok Gua Lu Bisa Bisa Nggak Ngerepot Ya Artinya Yang Anda Percayalah Bisa Membuat Kelompok Anda Menjadi Lebih Bagus Gitu Ya Baik Bapak Terima Kasih Ya Dikasih Di Traktir Baso Kalau Udah Selesai Tenang Lah Kalau Udah Selesai Jadi Moderator Bantu Bantu Ntar Gua Teraktir Baso Lah Mangkok Biasa Itu Begitu Nggak ada Masalah Dari Sejak Zaman Dahulu Kala Emang Begitu Oke Iya Bapak Ada Lagi Jangan Ragu Jangan Takut Takut Ini Ujian Tengah Semester Kamu Itu Bukannya Bukan Main-main Itu Jadi Tempat Dimana Dari Sekarang Cari Tempat Ajukan Permohonan Untuk Bisa Menggunakan Tempat Tentukan Tanggal Kapan UTS Kan Kamu Udah Tau UTS Itu Kapan UTS Itu Bulan Ini Antara Tanggal Sekian Di Pertemuan Kapan Kita UTS Itu Paling Normalnya Kan Di Minggu Kedelapan Atau Minggu Kesembilan Boleh Nah Berarti Kan Sebenarnya Sudah Gak Bukan Kesulitan Harus Waktunya Di Saat UTS Gitu Ya Iya Bapak Jadi Enggak Lama Itu Jangan Pikir Kamu Pikir Lama Enggak Waktu Itu Cepat Banget Gulir Itu Nanti Tau Tau Udah Ini Bulan September Udah Tanggal 6 Sekarang Tau Tau Udah Tengah Bulan Tau Tau Udah Akhir Bulan Aduh Udah Masuk September Oktober Oktober Ntar Ntar Udah Tengah Bulan Oktober Gitu Kan Iya Jadi Wah Jadi Jangan Dianggap Henteng Jangan Dianggap Main-main Waktu Bisa Kelindes Kamu Tati Ya Iya Bap Ya Jadi Segera Perbincangkan Segera Putuskan Segera Ambil Tindakan Segera Melakukan Jangan Main-main Ini Tugas besarnya UTS Dan UAS Tapi kan Anda diganggu Oleh tugas-tugas Yang kemarin Ditanyakan Tugas-tugas Mingguan Tugas-tugas Dua Mingguan Tugas-tugas Bulanan Terus juga Tugas mata kuliah Lain Waduh Makin Keren lah Pokoknya Tantangan-tantangan Hidup Bagi Kamu Nah Itu kan Yang menariknya Itu nanti akan Indah pada Pada Saatnya Ya Indah pada Saatnya Dan Seminar Bedah Buku Ini bukan Sembarangan UTS Bukan Sembarangan Peristiwa Itu akan Peristiwa yang Anda Akan ingat Sampai Anda Nanti Itu sampai Anda ingat Sampai nanti Anda Meninggal Meninggal Itu Waduh Itu Kenangan yang Luar biasa Seminar Bedah Buku Ya Gimana Iya Bapak Siap Oke Ya Mau Lanjut Diskusi sendiri Atau Rapat Sendiri Atau Gimana Iya Boleh Pak Boleh Saya Sebelum Saya tutup Saya tambahin Dulu Satu lagi Yang terkait Dengan Kemarin Abstrak Sudah Terus Endos Sudah Jadi Dalam Satu buku Itu bisa Dibikin Abstraknya Bisa Dibikin Endosnya Terus Bisa Dibuat Kesimpulan Eh apa Namanya Ringkasan Nah itu Juga Karya Dari Dua Buku Ringkasan Ringkasan Ya Yang bersamaan Dengan ringkasan Satu lagi Apa Presensi Bukan Bukan Dia Cuma Mengumpulkan Saja Memadatkan Rangkuman Pak Ulasan Bukan Temu ada Ulasan Rangkuman Nah Ya Jadi Nanti Tolong Dicari ya Bedanya Rangkuman Sama Kesimpulan Bukan Rangkuman Sama Ringkasan Ringkasan Apakah Dua hal itu sama Atau Dua itu berbeda Nah itu Buktikan Kalau berbeda Ada orang Menggunakan Keteringkasan Ada Menggunakan Rangkuman Nah Nah nanti Harus Sebuah buku Harus bikin Endosnya Dibikin Intisarinya Atau Absraknya Dibikin Rangkumannya Dibikin Ringkasannya Nah itu Harus Dibikin Nah Terus Dari buku itu Juga dibuat Tadi Apa tadi Yang diulas Yang diulas Yang di Ring Bukan Pak Apa tadi Bukan yang Anda sebut tadi Rangkuman Bukan Rangkuman itu Enggak Ulasan Resensi 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 Nah baru nanti Resensi itu Bedah buku Resensi 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 Ya Halo Ya Bapak Yang mirip-mirip Dengan Sudah buku itu Esai Esai ya Nah cuman Kalau esai itu kan Lebih Kepada Subjektifitas Subjektifitas Anda memandang Bukan Sebuah Bukan Jadi Kalau esai Enggak perlu teori Karena Enggak ada Enggak ada Kaitan dengan Pikiran-pikiran Orang lain Karena esai itu Murni Adalah Pikiran-pikiran Penulis Karena secara subjektif Dia memandang Buku itu Sebagai apa Nah itu Ulasan-ulasan Yang Ulasan juga Tapi dia Hanya ulasan Yang Sangat-sangat Subjektif Nah itu Dari sebuah Buku Jadi Ini Nah Mulai hari ini Anda harus memegang Sebuah buku Masing-masing Ya Sebuah buku Yang Anda Jadi Kalau ada 29 orang Di sini Ada 29 buku Ya Masing-masing Jadi Jadi Tidak Berubah Dari satu buku itu Bikin Abstraknya Bikin Langkumannya Bikin Ringkasannya Bikin Endosnya Bikin Resensinya Lalu Bikin Esainya Gitu Ya Halo Iya Bapak Nah oke Begitu dulu Saya kira Silakan Anda Serius Membicarakan Lebih Konkret Terkait Dengan Persiapan Hujan Hujan Tengah Semester Baik Ibu Wita Masih Ada Ada Bapak Hadir Alhamdulillah Kira-kira Begitu ya Bu Wita Ini Jadi Sekarang Menjelang UTS Fokus dulu Fokus dulu ke UTS Tapi Jangan Meninggalkan UAS Jadi UAS Juga Tetap Jadi Nanti Akan Dipantau Terus oleh Bu Wita Bu Wita Akan Selalu Bertanya Menanyakan Segala macamnya Pokoknya Kamu Jangan Kesel Sama Kecerewetan Bu Wita Dan memang Bu Wita Dalam Konteks ini Sangat Diminta Oleh Oleh RPS Untuk Cerewet Karena Ini Tuntutan Akademiknya Begitu Jadi Kalau Bu Wita Enggak Termasuk Kategori Orang Cerewet Maka RPS Menuntut Bu Wita Cerewet Ya Bu Wita Ya Siap Bapak Dikit Dikit Nanya Dikit Dikit Nanya Bu Wita Enggak ada Kerjaan Lain Apa Enggak Nanya Gitu Maaf ya Saya Ini memang Ini tugas Akademik Saya Gitu Jadi Saya terpaksa Ini Cerewet Nanyain Terus Gimana Persiapan UTS Gimana Persiapan UAS Udah Sampai Mana UAS Udah Sampai Mana UTS Waduh Itu yang Pak Sam Kerjain Dulu Begitu Sekarang kan Ada Bu Wita Bu Wita Yang saya Minta Untuk Cerewet Ya Bu Wit Siap Ya oke Ini anak Kelas Kalau dia Sampai Marah Dan Ini Sama Bu Wita Lapor Ke saya Nanti saya Laporin Ke RW Ya Gitu Ya Silahkan Lanjut Kalau Bu Wita Mau ikut Silahkan Saya keluar Oke Ya Halo Jordan Bisa Diberi tanggung Jawab Untuk Hal ini Iya Bapak Siap Oke Baiklah Dari saya Sekian dulu Ini juga Baterai saya Masa tinggal 3% Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Baik Terima kasih Semua Ya Bu Ya 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.